Badak adalah mamalia terbesar kedua setelah gajah, badak di Indonesia paling terlancang keberadaannya, kulit badak sangat ibal dan sensitif, mata badak agak rabut, badak merupakan hewan penyendiri, usia badak, setengah usia manusia. Nutanus, we know, is also called a unicorn and is built like a knight. Sebagai salah satu spesies yang terancam punah di dunia, dua dari lima spesies badak dunia saat ini hidup di Indonesia. Spesies pertama adalah badak Sumatera, satu-satunya badak Asia yang bercula dua. Badak ini juga merupakan kerabat dekat badak purba dan cenderung lebih berburu dibandingkan spesies badak lainnya. Habitat badak Sumatera mencakup hutan rawa. Dataran rendah hingga hutan perbegitan. Meskipun umumnya satu alangkah ini sangat menyukai hutan dengan vegetasi yang sangat lebat. Badak Sumatera adalah penjelajah dan pemakan buah, khususnya mangga liar dan buah fikus. Daun-daunan, ranting kecil dan kulit kayu. Nah guys, untuk badak Cula 1 hanya terdapat di ujung kulon Pulau Jawa guys. Ini hanya sedikit jumlahnya guys. Dari 75 ekor badak, yang jantan adalah 43 ekor dan 33 sisanya betina. Namun ada pula yang masih kanak-kanaknya, jumlahnya sekitar 68 ekor. Dan badak ini sangat langka guys. Hal istimewa lain dari cara makan badak, sebagai suatu atau pemakan semak dan pucuk dadaunan, jelasnya penting untuk memelihara kualitas hutan. Pucuk daun atau ranting muda dimakan, maka pucuk baru yang tumbuh tersebut atau menyerap karbon dioksida yang lebih banyak jumlahnya ketimbang pucuk daun yang tua. Artinya, badak turut serta memelihara lingkungan hidup dalam hal ini mengurangi pemanasan global. Itu yang harus kita pahami guys. Kita lihat guys, pasang badak sedang berkembang biak. Badak betina akan hamil setiap 2,5 sampai 5 tahun sekali. Sekali hamil, badak hanya akan menghasilkan satu ekor bayi guys. Badak termasuk hewan yang unik. Mereka dikenal sebagai hewan pemalas. Tapi di sisi lain, badak merupakan predator yang ditakuti guys. Hewan ini sangat teritorial. Dan jika wilayah nyanggu, mereka akan marah. Dengan alasan tersebut, singa umumnya lebih memilih menghindar wilayah badak. Apalagi, ukuran tubuh hewan tersebut bisa mencapai 5 kali lebih besar dibandingkan singa. Selain itu, tanduknya yang runcing dan tajam, sangat kuat, bisa menyobek kulit si raja hutan dengan mudah. Mahalnya seperti gajah yang diburu gadingnya. Badak diburu untuk diambil culanya. Kemudian dijual ke pasar gelap. Perdagangannya bahkan hingga ke pasar internasional. Dan ini merupakan tindak kejahatan internasional. Cula badak dipercaya sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kenyataannya, hal tersebut tidak terbukti guys. Secara ilmiah, cula badak tersusun dari zat keratin. Sama halnya seperti kuku dan rambut manusia sehingga tidak memiliki khasiat apapun. Musuh dari kumpulan badak di dalam hutan terutama adalah manusia. Karena mereka selalu memburu untuk diambil culanya di samping predator-predator lainnya. Hewan, hewan yang dilindungi sebenarnya tidak boleh diburu dan sebenarnya harus kita jaga guys. Kelangsungan hidupnya agar tetap lestari. Sayangnya, aksi pemburuan liar masih terjadi. Dan hal itu menyebabkan keberadaan seberapa jenis hewan makin terancam. Ada beberapa jenis hewan yang banyak diburu oleh manusia. Hewan-hewan tersebut memiliki daya tarik masing-masing dan rata-rata banyak diburu adalah hewan langka, bahkan hampir punah. Oke guys, demikian pembahasan kita kali ini mengenai hewan-hewan langka. Terutama yang kita bahas adalah hewan langka badak. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kepunahan hewan-hewan langka tersebut? Terutama badak, yaitu satu, membuat suaka magar satwa. Dua, membuat cagar alam. Ketiga, inseminasi buatan. Keempat, membuat keberbinatan. Lima, penangkaran. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan salam sehat selalu. Terima kasih atas perhatian dan salam sehat selalu.